selamat menikmati video sebelumnya, aku bakar kemasin skincare kalian, nah tapi kalau sekarang Tia tuh lagi pake skincare dokter, jadi gak bisa Tia spill produknya apa, tapi Tia gak semuanya aku pake skincare dokter ini Tia masih pake sunscreennya jadi Dear Me Beauty, yang khusus untuk memperbaiki skin barrier jadi ini tuh Agnew Family, cocok buat kita-kita si Agnew Fighter ini lanjut aku pake lipamnya dari Nolera, ini tuh lipam kecintaan banget, karena sekali usap aja udah keliatan bedanya gitu loh oke, next ini aku bakal body care pake Scarlet, ini body serumnya varian Jolie juga, nah ini ada beberapa manfaat ketika kalian pake body serumnya ini aku udah aku tulis kalian tinggal baca ya lalu disini aku pake body lotion, ini tuh body lotion yang paling aku suka varian Jolie, karena warnanya tuh yang paling seger menurut aku jadi bikin seger dan wangi gitu loh ke badan aku, hmm suka deh oke, abis skin care-an dan body care kita langsung aja beres-beres kamar aku yang berantakan banget ini, disini ada banyak baju-baju, terus di meja belanja juga berantakan banget oke, kita mulai dari baju-baju ini yang udah pada disetrika tapi aku belum masukin ke lemari jadi disini aku mau lipat-lipatin dulu lagi dan ini udah aku pisahin nih, disini ada celana, celana-celana panjang, terus ini ada rok terus di belakangnya tuh ada baju-baju pergi dan yang lain-lain nah ini di kursi juga sampai ada baju-baju kayak gini, ini ada baju batik aku buat ke kampus dan baju-baju yang lainnya disini aku bakal lipatin semuanya dan nanti aku pisah-pisahin dulu sebelum dimasukin ke lemari oke, ini tuh lemarinya juga masih berantakan jadi disini aku bakal keluarin dulu bakal dilipat ulang biar keliatannya tuh rapi gitu nah ini aku lagi lipatin baju-baju aku ini aku record-nya cuma salah satunya aja ya gak aku record semua ini ada celana juga aku lipatin dan ini liat baju aku tuh hampir semuanya tuh earth tone gitu namanya coklat semua nah berhubung udah siang aku lapot jadi ini makan dulu makan nasi terus disini temen nasinya ada tempe terus juga disini ada sayurannya terus juga aku makan pakai lauknya itu pindang ini pindang merah enak banget oke ini aku kalau kebiasaan makan aku itu harus sambil nonton tapi emang gak setiap saat nonton sih tapi berhubung lagi di rumah jadi aku makannya sambil nonton Netflix Dracor oh iya aku lupa bilang kalau misalnya di Jumat kali ini tuh aku gak ke kampus sama sekali karena dosennya itu gak ada tapi ini ada salah satu matkul yang kita tuh minta online jadi ini di siang hari kita belajar bahasa Inggris Bisnis online secara online terus ini aku nongkrong gitu di ruang tamu dan ini temennya paket-paket aku yang belum dibuka itu dan taram itu adalah kamar aku dan tadi belum beres diberesinnya dan ini aku sambil dengerin dosen ngejelasin ini aku sambil ngelipetin baju jadi teru ya guys terus ini aku langsung masukin aja baju-bajunya kalau udah besi lipetin nah itu aku susun sesuai jenisnya paling bawah itu aku ada celana sama rok terus di bagian tengahnya itu ada baju-baju pergi aku semua oke beres ini aku tutup lagi dan aku lanjut lagi ini ada tugas ternyata dosennya tuh ngasih tugas per kompok gitu buat surat dan ditemuin sama cemilan-cemilan ini kalau misalnya kuliahnya online itu enaknya kayak gini nih siapa sih yang kangen kuliah online atau sekolah online cu dan kali ini kuliah online-nya ditemani dengan derasnya hujan di luar sana jadi pengen tidur gak sih apalagi itu di siang hari jam-jamnya tidur jadi itu kantuk banget nah guys berhubung di luar tuh hujan dan ini tuh jam-jamnya kantuk banget jadi sepertinya Tia bakal lanjut beres-beresnya nanti malam jadi sekantinya mau ngejain tugas dulu lanjutin yang tadi kuliah tadi abis itu Tia kayaknya mau tidur dulu karena ngantuk terus lagi hujan jadi kayak suasananya tuh mendukung banget sampai jumpa nanti di malam hari sepertinya bakal Tia lanjut di malam hari kalau enggak nanti Tia bakal lanjut besok dan pastinya Tia bakal nge-record lagi jadi temen-temen jangan kemana-mana nah sebelum lanjut beres-beresnya aku mau ngenalin satu aplikasi yang bagus banget dan keren banget buat kalian yang masih kesusahan buat isi pulsa, isi paket data, bayar PLN, ataupun top up money dan transfer ke beda bank aplikasi ini wajib banget kalian download dan kalian cobain deh ini tuh banyak banget fiturnya cuman satu aplikasi doang tapi manfaatnya banyak banget nah ini dia nama aplikasinya tuh Speedcase ini kalian tinggal download aja di aplikasi playstore nah ini tuh udah di download 1 juta pengguna dan udah ada 53 ribu ulasan nih aku bakal liatin juga ke kalian yang pertama ini kalian bisa transfer bank ke 147 bank coba deh bayangin ini tuh bener-bener semua bank deh kayaknya ada disini bahkan ini tuh ada nama-nama bank yang aku pun gak tau gitu ini tuh bank apa tapi itu kalian bisa transfer kesana nah caranya itu gampang banget buat pake aplikasi ini tinggal kalian top up dulu nih saldo di Speedcase-nya kalau udah ada saldonya yang gampang deh kalian bisa langsung aja gunain fitur yang ada disini nah buat top up-nya juga ini kalian gak perlu khawatir banyak banget caranya yang pertama ini kalian bisa pake virtual account ini dari bank mana aja itu banyak ya ada 6 bank terus disini tuh ada transfer manual dan ada juga dari merchant kayak misalnya Indomaret, Alfamart dan yang lain juga aku juga bakal tunjukin ini fitur yang paling bagus sih menurut aku karena ini tuh kalian bisa jadi jualan pulsa gitu karena disini harganya itu lebih murah dari agen pulsa kalian bisa lihat sendiri ya disini harga-harga pulsa kalian lihat harganya tuh rata-rata cuman ditambah perak aja gitu gak sampai Rp2.000, gak sampai Rp3.000 tambahannya apalagi nih yang harganya Rp25.000 itu cuman bayarnya Rp25.050 perak dan yang lebih gokilnya lagi nih yang Rp50.000 itu cuman Rp50.200 bahkan yang Rp75.000 itu cuman Rp74.700 dan kalian bisa lihat sendiri nih ini yang paling mau ngejutkan pulsa Rp100.000 ini kalian cukup bayar Rp98.800 jadi ini cocok banget buat kalian yang pengen jadi agen pulsa pakai aplikasi ini cocok banget kan ini buat peluang bisnis kalian menjadi agen pulsa kalau ditekenin ini bisa loh menghasilkan penghasilan jutaan hingga belasan juta rupiah selain juga bisa membeli pulsa aplikasi ini juga bisa jadi transaksi pembelian untuk KPL dan disini juga kalian bisa top up e-money dan e-money-nya pun banyak banget pilihannya disini ada OVO, ada GoPay, ada Dana, ada StropyPay, ada Link aja terus ada TX ID, saldo Goji Kedriver dan sampai ke saldo e-tol pun ini ada keren banget ini aplikasi keren banget sih banyak banget fiturnya selain itu juga kalian bisa tuh ada tagihan PDAM jadi langsung aja bayarnya disitu lewat aplikasi terus nih kalian kalau misalnya yang pake ini home, wifi, rumah ini bisa banget nih kalian bayar langsung disini nah disini juga ada yang unik lagi nih jadi kalian tuh bisa bayar pajak kendaraan cuma lewat aplikasi ini aja selain itu juga ada tagihan cecilan motor dan mobil sumpah ini keren banget gak sih aplikasinya jadi dalam satu aplikasi aja ini tuh bisa membantu semua pembayaran kita ya nih yang paling penting juga disini tuh ada transaksi pake QRIS jadi temen-temen yang mau kemana-mana nih misalnya terus mau bayarnya pake QRIS ini bisa banget nih di aplikasi ini juga cukup dengan cara kalian top up saldo ke Speedcase ini kalian udah bisa nih melakukan transaksi-transaksi dan pembayaran yang akan kalian lakukan oke kalau misalnya kalian penasaran juga nih dan pingin banget untuk pake aplikasinya tinggal kalian download aja linknya udah aku taruh di deskripsi box jadi kalian langsung aja download dan kalian bisa merasakan gimana nih manfaatnya pake si aplikasi Speedcase ini oke jangan lupa download ya oke ini ceritanya tuh udah malem dia tuh lanjut buat beresin kerudung-kerudung karena sebenernya ini bisa aja sih gak aku beresin tinggal masukin aja tapi nantinya tuh jadinya gak rapi dan malah berantakan banget akhirnya aku ini keluarin satu-satu dulu terus aku rapihin lagi gitu aku masuk-masukin lagi ke habitatnya masing-masing ya nah bagian gunung udah beres nah disini tuh ada baju-baju yang aku keluarin gitu karena udah gak kepake lama terus disini juga aku beresin tempat belajar aku ini tuh banyak banget barang yang seharusnya tuh gak ditaro disini gitu loh jadi aku bakal pindahin dan aku taro barang-barangnya sesuai dengan tempatnya selamat menikmati selamat menikmati yay finally ini juga udah beres nah sekarang kita tinggal ke bagian kasurnya disini aku bersihin dulu kasur aku pake vakum cleaner karena udah lama juga gak disedot gitu ya debunya karena aku juga punya alergi debu jadi ini tuh hal yang paling wajib banget untuk divakum dulu setelah dibersihin divakum ini kita lanjut aja pake spray ini spray andalan aku banget ya warna ungu karena tema kamar aku juga ini warna ungu dan pink oke bagian kasur ini juga udah beres tinggal yang terakhir adalah kita sapu dan kita pel tapi ini aku recordnya waktu sapu aja ya guys lihat deh kebayang gak sih ini aku udah gak nyapu si bagian bawah kasur berapa lama sampe sebanyak ini oke deh guys ini aku lupa banget gak record setelahnya jadi kayaknya vlognya sampe sini aja and see you next video bye bye